hai 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 ketemu lagi di reku kasi hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan dari labu siem udah lama ya kita nggak bikin resep masakan dari labu siem nah hari ini kita mau bikin yang praktis-praktis aja yang cuman serang-sering serang-sering mateng pertama-tama disini kita akan siapkan labu siem nah ini aku bikin emang agak banyak Flavikasi karena keluarganya Flavikasi itu kan banyak jadi kalau masak itu enggak terima sedikit jadi harus banyak sekalian berlata ini labu siemnya akan kita potong-potong motong-motongnya kita memanjang aja kayak korek api cuman lebih gede kalau sudah potong-potong disini kita akan sisihkan kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya ya untuk bahan lainnya disini aku mau pakai baso sapi berarti bisa juga pakai misalnya baso ayam ataupun baso ikan ataupun fish cake ataupun dada ayam itu juga boleh banget jadi enggak mesti harus pakai baso sapi kalau sudah potong-potong disini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbunya ya untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis aja Flavikasi yang cukup dirajang-rajang pertama-tama disini kita akan siapkan ada berambang kemudian kita iris-iris atau kita rajang-rajang dari sini juga aku mau tambahkan lagi ada bawang putih juga kita cukup rajang-rajang aja nah disini aku mau nanti tumisannya itu pedes banget jadi aku mau tambahkan cabai rawit yang agak banyak kalau misalnya nanti Flavik mau pakai cabai keritingnya aja juga boleh jadi tidak terlalu pedes ataupun Flavik mau pakai yang cabai besar terus dibuang bijinya supaya enggak pedes sama sekali itu juga boleh banget kemudian kita iris-iris kalau misalnya nanti sudah diiris-iris kita akan sisihkan dan kita akan langsung memasaknya pertama-tama disini kita akan siapkan ada wajan kemudian geriminya kalau sudah panas masukkan bawang berambangnya terlebih dahulu kemudian gongsong sampai nanti layu kalau sudah layu disini kita akan masukkan cabai nya gongsong-gongsong lagi kalau aromanya sudah wangi banget terus sudah agak kering juga kayak gini kemudian kita akan cemplungin basoknya kemudian kita akan aduk-aduk kalau basoknya sudah matang baru kita akan masukkan lafusiumnya kalau lafusiumnya sudah masuk kita aduk-aduk biarkan semua bahan dan bungkus tercampur rata nah disini aku mau pakai in gula garam penyedap rasa aku bisa juga misalnya mau pakai gula merah atau pakai gula putih rasa air lapis di rumah aja kemudian disini aku mau tambahkan air supaya nanti tuh misalnya itu rodo nyemak-nyemak basah gimana gitu nanti tuh dimak pakai nasi bisa enak banget kemudian ini masaknya nggak usah lama-lama karena aku maunya nanti pada saat itu masih krius-krius nah kalau misalnya sudah mau diangkat disini mau aku tambahkan lagi irisan bodong bawang biar nanti makin wangi lagi kemudian aduk-aduk wih nggak usah lama-lama lagi sekarang kita akan angkat kemudian kita siapkan langsung di meja makan ini udah cocok banget tinggal ngambil nasi hangat yang masih bener-bener kemebul rasanya itu kalau udah maam tau kayak gini tuh nggak perlu lauk lain lagi ya udah nggak perlu ayam goreng udah nggak perlu empal goreng bis cukup ini sama nasi hangat aja terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan dicobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya hai Flavikasi ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep pemisan dari daun pepaya bisa rasanya enak banget nih kalau misalnya ngomong daun pepaya dari jaman dien sampai jaman sekarang tuh rasanya tuh enak banget cocok banget untuk lauk sarapan makan siang ataupun makan malam nih tadi daun pepaya sudah aku rebus lebih dahulu nah Flaviknya suka nanya Mbak Flavik ini gimana caranya kalau daun pepaya tuh supaya nggak pahit gitu kan ya rebusnya itu pakai tanah Flavikis kemudian kalau misalnya sudah direbus sampai bener-bener empuk baru dibilas lagi pakai air yang bener-bener bersih kalau misalnya sudah bersih banget baru diperes setelah diperes baru dipotong-potong kemudian kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya ya untuk bumbunya disini kita akan pakai bawang merah ini bawang merahnya kita potong tipis-tipis ya setelah ini kita akan siapkan lagi ada bawang putih bawang putih juga cukup kita iris tipis-tipis kemudian kalau disini aku maunya bener-bener pedes banget jadi aku mau pakai cabe rawit kalau misalnya Flavikis yang nggak suka pedes bisa pakainya cabai merah yang besar ataupun pakainya cabai merah keriting ya kalau sudah dipotong-potong disini kita akan sisihkan sekarang kita siap untuk memasaknya pertama-tama siapkan wajan tambahkan minyak kalau sudah panas masukkan bawang berambangnya kita akan gongsong sampai nanti layu kalau sudah layu disini aku mau tambahkan lagi cabainya kita aduk-aduk lagi kalau nanti misalnya sudah hampir agak kering kayak gini kemudian disini aku mau tambahkan bahan lainnya yang ini bener-bener bikin nanti aromanya wangi banget ini namanya udang rebon Flavikis jangan lupa dicuci dulu ya kemudian kita aduk-aduk kita akan gongsong sampai nanti aroma yang bener-bener wangi banget jadi kalau misalnya nanti Flavikis sudah pakai udang rebon gini nggak pakai penyedap rasa pun rasanya itu udah bener-bener enak banget aku suka banget nambahin udang rebon kalau misalnya numis-numis entah numis kadang kangkung entah kadang kepaya ataupun sayur-sayuran lain itu nanti bikin rasanya jadi enak banget kemudian disini kita akan cemplungin daun pepayanya yang tadi sudah kita potong-potong kemudian kita aduk-aduk biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini kalau misalnya nanti sudah tercampur rata disini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya aku mau tambahkan lagi gula kemudian aku mau tambahkan tambahkan lagi garam kalau misalnya bapak-bapak tidak perasa juga boleh enggak juga udah giring karena tadi kita pakai udang rebon ya kemudian kita tambahkan lagi air nah untuk gulanya disini kalau untuk masakan daun pepaya kayak gini aku lebih suka pakai gula merah dibandingkan gula putih Flavikis tapi kalau misalnya Flavikis nggak ada gula merah ya wis nggak apa-apa pakai gula putih aja kemudian kita aduk-aduk kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya bener-bener tercampur rata dan rasanya udah enak banget kalau sudah enak banget nggak usah lama-lama lagi kita akan langsung sajikan di meja makan ini warnanya tuh masih hijau royo royo masih cantik banget terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikis hari ini semoga kalian suka di channelnya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hi Flavikis ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan tumisan pare ini ini masakan yang murah meriah masakannya mau ngedeso tenang tapi rasanya resian enak banget pertama-tama disini kita siapkan pare aku suka banget kalau pagi-pagi pergi ke pasar tradisional di kebumen itu seger-seger banget kemudian ini kita siapkan pare nya jangan lupa bagian dalamnya kita buang kemudian kita iris tipis-tipis kalau sudah diiris tipis-tipis kita akan sisihkan dulu dalam wadah ini nggak perlu diremet pakai garam udah gini aja nanti tuh nggak akan terlalu pahit karena kalau pare yang gede-gede itu kan nggak sepahit pare yang kecil-kecil kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya kita akan pakai berambang ini berambangnya cukup kita iris tipis-tipis aja provis kemudian disini juga aku mau tambahkan lagi ada bawang putih untuk bawang putihnya disini juga aku mau iris tipis-tipis kita pakai bumbu yang simple aja provis pokoknya aku masakannya mau ngedeso bumbunya asal aja sih tapi rasanya kok enak tenang gitu disini karena aku mau lebih pedas aku mau tambahkan ada cabai rawitnya dan juga mau tambahkan cabai hijau besar tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pedas bisa saja pakai cabai nya yang besar aja kemudian kita akan siapkan wajan tambahkan minyak kita akan tumis dulu bawang berambangnya kalau sudah wangi baru kita akan jemplungin cabai nya nah disini aku mau tambahkan lagi udang rebon jangan lupa ya udang rebonnya dicuci dulu kemudian kita aduk-aduk wah ini makin wangi lagi nah disini supaya nanti makin wangi makin gurih makin enak banget makin rasa masakannya wang deso aku mau pakai tempe semangit Flavis ini cukup kita suir-suir aja ini kalau aku nggak matan di warung ramasan yang mau kebumen Flavis nggak tahu kalau ternyata kalau masakan mereka enak tuh ternyata bumbunya pakai tempe semangit kemudian kita akan aduk-aduk kalau aromanya sudah wangi banget udah enak banget baru kita akan jemplungin pare nya kalau pare nya sudah masuk kita akan aduk-aduk nah disini nanti juga aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya aku mau pakaiin ada gula kemudian aku mau pakaiin penyedap rasa kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa kaldu-kalduan boleh mau pakai mecin juga boleh asak Flavis di rumah garamnya saat cukupnya aja kemudian kita aduk-aduk lagi kita akan masak sampai matang ini nggak perlu dikasih air ya kita akan gongsong-gongsong aja begini nanti lama-lama kita akan matang nah disini karena tadi kita pakai tempe semangit Flavis jadi itu bukan hanya untuk bikin enak dan gurih tapi juga bikin pare nya itu masakannya jadi lemes gitu Flavis kalau sudah matang kita akan sajikan langsung di meja makan ini udah enak banget untuk lauk sarapan apalagi untuk makan siang dan makan malam ya cocok banget tinggal tambahin lagi tahu goreng atau tahu bacem bisa enak banget terima kasih mati guys sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka yang mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kangkung ini tumisan kangkungnya ala-ala warung makan nasi ramesanang deso ya rasanya enak banget pertama-tama disini kita siapkan kangkung ini kangkung masih segeri banget kita buang bagian akarnya kemudian kita potong-potong kalau gak mau dipotong-potong juga boleh dipetik-petik sasa Flavis di rumah aja kemudian kita siapkan untuk bumbunya kita pakai berambang ini berambangnya cukup kita iris tipis-tipis kemudian disini aku mau tambahkan juga bawang putihnya ini juga cukup kita iris tipis-tipis nah disini aku mau pakai cabai rawit karena mau rasanya yang lebih pedes ya tapi kalau misalnya Flavis gak mau pedes itu bisa pakai cabai merah keriting aja atau pakai cabai merah yang besar nah kemudian disini kita akan tambahkan lagi aku pakai tomat biar nanti makin seger lagi tumisannya kita buang bagian ujungnya kemudian kita iris kasar aja setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu meji ini kalau aku ngomong tuh bumbu meji karena emang enak banget kan untuk tumis-tumis aku pakai tempe semangit nah bagi Flavis yang belum tahu apa sih itu tempe semangit tempe semangit itu tempe yang sudah mendekati busuk ini walaupun baunya rada aneh tapi nanti kalau untuk tumis enak banget Flavis nah ini aku swir-swir aja atau mau dipotong-potong juga boleh sasaif Flavis di rumah aja kemudian kita siapkan wajan kita akan tumis terlebih dahulu bawang berambangnya sampai nanti wangi banget baru kita akan cemplungin cabai tempe semangitnya aduk-aduk sebentar kalau sudah wangi baru disini kita akan masukkan tempe semangitnya nah kita aduk-aduk nah ini nanti kalau udah digongsong kayak gini Flavis aromanya wajan enak banget setelah ini kita akan cemplungin kangkungnya nah kalau masak kangung itu kan gak usah lama-lama Flavis sebentar aja udah matang jadi cukup kita aduk-aduk kalau semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata disini aku mau tambahkan lagi ada garam dan juga penyedap rasa penyedap rasanya boleh pakai micin ataupun pakai kaldu ayam kaldu sapi kaldu jamur disesuaikan aja dengan selera papis di rumah ya atau yang gak suka micin gak suka penyedap ya di skip aja rasanya udah enak kok kemudian ini kita aduk-aduk lagi gak usah lama-lama lagi kalau misalnya sudah mau diangkat kita cemplungin tomatnya kalau tomatnya udah masuk tinggal diaduk-aduk sebentar dan jadi deh ini dia tumisan kangkungnya sudah matang ini rasanya enak warnanya juga cantik banget sekarang gak usah lama-lama lagi kita akan langsung sajikan di meja makan ini siap kita makan pakai nasi anget rejan rasanya enak banget terima kasih banyak guys sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavikasi hai Flavikasi ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan sawi putih ini resep simple praktis rasanya enak banget kadang-kadang aku pakai untuk lauk sarapan ataupun makan malam kadang juga aku gadoin gitu aja karena rasanya bener-bener enak banget pertama-tama kita siapkan sawi putih kemudian sawinya kita belah dan kita akan potong-potong bagian ujungnya jangan lupa dibuang ya setelah ini cuci sawi bener-bener bersih banget kemudian kita gak akan tambahkan bahan-tambahan apapun sekarang kita langsung aja iris bumbu-bumbunya nah untuk bumbunya kita pakai bawang bombay ini bawang bombaynya biar gak ngumpal gini kita akan lepaskan kemudian kita tambahkan lagi bawang putih jadi untuk bumbu irisnya cuma ada bawang putih dan juga ada bawang bombay wis ini aja udah cukup karena kemarin-kemarin tuh ada beberapa orang yang bilang emm mbak kasih aku mau dong dibikinin resep yang gak pedes gitu kan nah hari ini aku mau bikin untuk lapis di rumah yang gak pedes sama sekali bahkan aku gak pakai merica sama sekali ya gak pakai merica gak pakai cabe-cabean jadi bawang putihnya cukup kita cincang kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan wajan kemudian tambahkan minyak kalau sudah panas kita akan gongsong bawang putih dan juga bawang bombaynya kita cemplungin sekalian ya aduk-aduk biarkan nanti sampai aromanya wangi banget tapi gak boleh sampai yang warnanya coklat banget nah kurang lebih kayak gini aja Flavis ini sudah wangi banget kemudian kita langsung aja cemplungin sawinya kadang-kadang ada juga ya kalau masak sawi kayak gini tuh bagian ujungnya dulu yang dimasukin Flavis supaya nanti gak terlalu lembek yang bagian daunnya ya tapi kalau aku karena aku masaknya tuh memang bener-bener sukanya tuh yang krias-krius jadi langsung aja aku cemplungin sak batangnya sak daunnya jadi satu ini cukup kita aduk-aduk sebentar ini bumbunya aku tambahkan garam kalau misalnya Flavis mau pakai kaldu ayam kaldu sapi kaldu jamur ataupun pakai micin boleh aja sekanya-sekanya Flavis di rumah kemudian kita aduk-aduk nah ini masaknya gak usah lama-lama setentar banget aja udah mateng ini kira-kira hasilnya seperti ini aja Flavis ini rasanya udah enak banget masih krius-krius seger banget tapi kalau misalnya nanti Flavis di rumah ada yang Mbak Flavis aku maunya sayuran itu gak gak mau yang krius-krius maunya yang agak empuk ya boleh aja gak apa-apa suka-sukanya Flavis di rumah aja sekarang gak usah lama-lama lagi kita akan langsung sajikan di meja makan ini enak banget kita maem pakai nasi putih kadang-kadang aku tuh maem sayur ini tuh gak cuman untuk laku Flavis tapi tak gaduhin gitu aja rasanya udah enak karena sawi putih ini kan emang rasanya sudah manis terus kita tambahkan gongsongan bawang dan juga bawang bumi tadi makin aromanya harum lagi jadi bukan cuma manis tapi juga gurih terimakasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya dadah Hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan tumis kentang yang enak simple gurih ini cocok banget untuk lauk sarapan makan siang ataupun makan malam pertama-tama disini kita akan siapkan kentang aku pakai jenis kentang yang kuning ya kemudian kentangnya kita potong kotak-kotak kayak gini setelah dipotong-potong kita langsung siapkan wajan minyaknya yang agak banyak kemudian terus sudah panas banget kita cemplungin kentangnya aduk-aduk dan kita akan goreng sampai nanti mateng warnanya itu sudah agak kecoklatan kurang lebihnya kayak gini Flavis ini sudah mateng kemudian kita angkat dan kita akan sisihkan nah tadi kan belum semuanya tak goreng jadi sekarang kita akan goreng sisanya cara gorengnya juga sama seperti tadi cuma kita cemplungin aja ke dalam minyak panas kemudian aduk-aduk kalau misalnya sudah kering dan warnanya sudah cantik kayak gini tandanya sudah mateng sekarang kita angkat dan kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya nah untuk bumbu-bumbunya disini aku mau pakai cabai hijaunya yang banyak kemudian cabai hijaunya kita akan potong rodo panjang-panjang kalau sudah dipotong-potong disini aku mau tambahkan lagi bumbu lainnya aku pakai bawang bawangnya kita iris tipis-tipis kemudian disini juga aku mau pakai berambang atau bawang merahnya ini berambangnya juga akan kita iris tipis-tipis nah disini biar nanti makin wangi lagi aku mau tambahkan lengkuas dan juga ada daun salamnya gak boleh ketinggalan sekarang kita siapkan wajan tambahkan minyak sedikit kemudian kita akan gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu kalau misalnya sudah layu disini kita masukkan daun salam dan juga lausnya aduk-aduk kalau misalnya sudah wangi banget disini kita masukkan gula jawa tidak rasa kalau misalnya lapis mau kemudian garam kemudian kita aduk-aduk sebentar nah disini kita akan cemplungin tentang yang sudah tadi kita goreng kita aduk rata kalau misalnya nanti sudah rata disini aku mau tambahkan lagi kecap manis nah ini aku pakai kecap pencana kecap pewong kebumen rasanya enak gurih dan juga gak gak berat rasanya itu ringan gitu kalau kecap pencana kemudian kita aduk-aduk biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata kalau misalnya sudah mau diangkat baru kita akan cemplungin cabai hijaunya supaya nanti pada saat penyajian cabai hijaunya itu masih cantik gitu Flavis nah ini kita aduk-aduk gak usah lama-lama sebentar aja udah cukup nah ini cocok banget kita maem untuk laut sarapan makan siang ataupun makan malam biasanya ini kalau di kebumen Flavis di warung-warung nasi ramasan di kebumen tuh biasanya laut-laut kayak gini tuh mesti ada rasanya enak banget terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kulit belinjo atau cangang belinjo ya dirasanya enak banget pertama-tama kita siapkan dulu kulit belinjonya kemudian kita siram dengan air panas lalu diamkan sebentar kemudian kita angkat nanti kita cuci lagi pakai air dingin sampai bersih ya setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya aku pakai kacang panjang kacang panjangnya kita potong-potong kemudian kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya disini aku mau pakai tahu boleh pakai tahu coklat yang padat kayak gini ataupun pakai tahu kopong rasanya sama-sama enak kemudian kalau sudah dipotong-potong ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya untuk bumbu-bumbunya disini aku mau kasih rahasia untuk Flavis di rumah supaya tumisannya tuh enak banget disini aku mau pakai tempe semangit atau tempe yang menjelang mau busuk Flavis jadi resep ini aku dapatkan kemarin waktu aku maam di warung rames di pasar rasanya kok enak banget gitu ini pakai apa bu? aku tanya gitu kan ternyata rahasianya ada di tempe semangit ini Flavis jadi nanti dia bikin masakan jadi gurih dan juga bikin kacang panjang dan juga cangang belinya itu jadi lebih lemes nanti teksturnya nah sekarang kita akan siapkan bahan lainnya disini aku mau pakai berambang ini berambangnya kita iris tipis-tipis juga kemudian ada bawang putih ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis kemudian disini mau aku tambahkan cabai disini aku mau pakai cabainya yang keriting Flavis juga bisa tambahin kalau mau pedes pakai cabai rawit yang merah sesuai dengan seleranya Flavis hari ini aku bikinnya gak mau yang terlalu pedes jadi gak aku tambahkan cabai rawit ya kemudian kalau bahan dan bumbu semuanya sudah siap kita akan sisihkan dan kita akan siapkan wajan lalu gongsong terlebih dahulu bawang berambangnya sampai nanti wangi kemudian baru kita akan cemplungin cabainya kemudian kita aduk-aduk lagi kalau sudah bener-bener wangi banget baru disini kita akan cemplungin tempe semangitnya kemudian kita aduk-aduk nah ini kalau aku bilang itu bumbu magic Flavis karena rasanya itu emang enak banget kalau untuk bikin tumis-tumisan apalagi nanti kalau aku bikin tumis kangkung itu juga enak banget nanti resepnya yusul ya nah sekarang kita tambahkan juga ada udang rebon ini juga bikin masakannya itu gurih banget kemudian kita cemplungin kulit meninjoknya dan juga tahunya kemudian kita aduk-aduk kacang panjangnya nanti belakangan ya karena aku mau kacang panjangnya itu pada saat dipam itu masih krius-krius tapi bagi Flavis yang mungkin suka masak kacang panjang itu lebih lembut di barengin aja masukinnya sama semua bahan-bahan tadi kemudian tambahkan air tambahkan lagi gula jawa garam penyedap rasa kalau mau ya kalau nggak pakai penyedap rasa rasanya juga udah gurih banget tapi sekarang tadi kita udah pakai tempe semangit terus pakai udang rebon itu udah bikin masakan jadi gurih nah kalau misalnya tahu dan juga kulit meninjoknya sudah matang disini kita masukkan kacang panjangnya kemudian kita aduk-aduk lagi sampai nanti kacang panjangnya dirasa sudah cukup aku pengennya sih nanti pada saat maaf tuh kacang panjangnya masih krius-krius Flavis nah ini seperti ini aja masaknya ini rasanya udah enak aromanya wangi banget harum banget dan warna masakannya juga cantik banget sekarang nggak usah lama-lama lagi kita akan sajikan di meja makan ini enak banget kita maaf pakai nasi anget rasanya kalau udah lauknya kayak gini tuh udah nggak perlu ayam goreng udah nggak perlu empal lagi Flavis sudah cukup terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini kalau kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Flavikasi membuat resep sayuran yang seger yang ijo-ijo ini di tempatnya Flavikasi namanya sayur ceriwis nggak tahu di tempatnya Flavis di rumah sana ada nggak sih yang sayuran model kayak gini aku juga baru tahu di kebumen ada sayuran model kayak gini dan rasanya itu enak Flavis ini kita potong-potong tapi bagian ujungnya kita buang kemudian nanti kita cuci yang bersih direndam pakai garam kemudian dibilas lagi sampai benar-benar bersih sekarang kita siapkan bahan lainnya aku mau pakai tahu kopong tapi juga bisa misalnya pakai tahu yang kuning itu juga boleh banget atau pakai tahu yang coklat itu juga boleh banget kalau sudah dipotong-potong ini akan kita sisihkan kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya ya untuk bahan lainnya disini aku mau pakai toge ini boleh toge kayak gini ataupun boleh pakai toge kedelai itu juga enak banget nah sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya ya untuk bumbunya kita pakai yang praktis-paktis saja ini kita pakai cabai merah keriting juga boleh pakai yang besar kemudian kita iris-iris nah disini ya karena aku mau pedas jadi aku tambahkan cabai rawit kalau misalnya papis nggak suka pedas ini di skip aja cabai rawitnya kemudian disini kita siapkan berambangnya berambangnya kita iris-iris tipis juga kemudian selain ada cabai dan berambang disini juga aku mau tambahkan lagi bawang putihnya ini bawang putihnya juga cukup kita iris-iris tipis-tipis aja kayak gini kemudian selain ada bawang putih disini aku tambahkan lagi temet bernanti tambah seger lagi ya rasanya kemudian kalau semua bahan dan bumbu sudah siap disini kita langsung siapkan wajan tambahkan minyak kemudian kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya biarkan nanti sampai layu kemudian setelah ini baru masukkan cabai rawit dan juga cabai keritingnya kemudian aduk-aduk lagi biarkan nanti sampai aromanya bener-bener wangi banget baru kita akan cemplungin tahunya sawi-sawi seriwisnya kita cemplungin kemudian kita aduk-aduk biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata kemudian disini kita akan tambahkan lagi air kemudian disini aku mau tambahkan lagi nanti ada garam penyedap rasa kalau pakai gula juga boleh gula jawa ataupun gula pasir juga boleh banget tidak perasanya bisa pakai kaldu ataupun pakai micin itu juga boleh banget kemudian aduk-aduk lagi kalau misalnya nanti sudah mateng baru kita akan masukkan tomat dan juga togeknya loh tomat dan togeknya sudah masuk masaknya gak usah lama-lama plavis sebentar aja togek itu kan sebentar banget udah mateng nah seperti ini aja plavis ini sudah mateng sayurannya tuh seger banget ya udah gak sabar kita akan langsung sajikan di meja makan ini cocok banget nih untuk sarapan kilat ini udah gak perlu lain lagi udah ada tahunya udah ada sayur-sayurannya please tinggal ngambil nasi anget aja terima kasih banyak ya kalau kalian sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep kemisan dari buncis rasanya enak banget bikinnya juga gampang banget ini cocok untuk ke lauk sarapan makan siang ataupun makan malam buncisnya kita buang bagian ujungnya terlebih dahulu kemudian kita iris tipis-tipis ya biar cantik potongnya serang-serang kayak gini ya kalau sudah dipotong-potong disini kita akan sisihkan kita siapkan tempe pokoknya tuh satu hari kalau Flavikasi tuh gak ma'am tempe atau tahu tuh rasanya tuh ada yang kurang gitu nah ini tempenya akan kita potong kotak-kotak kecil-kecil kalau misalnya Flavis mau memanjang tipis juga boleh banget sasa Flavis di rumah deh kemudian kalau sudah dipotong-potong disini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya aku mau pakai toge tapi ini toge itu cantik banget panjang-panjang dan juga masih seger banget nah setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbunya itu bumbunya kita pakai yang praktis-praktis aja Flavis cuman ada bawang dan juga ada berambang ini juga cukup kita iris tipis-tipis ini cocok pantut untuk Flavis yang selama ini suka bilang mbak Flavie kalau masak sayuran tuh jangan yang pedes terus gitu aku kan juga mau dibikinin yang gak pedes nah hari ini aku mau bikin yang gak pedes untuk Flavis di rumah nah sekarang kita siapkan wajan masukkan minyak kalau sudah panas cemplungin tempe-nya yang kita akan aduk-aduk kita akan goreng sampai nanti warnanya cantik banget dan juga matang sempurna nah kira-kira seperti ini Flavis ini sudah matang ini kita angkat kita sisihkan nah ini kan minyaknya tuh masih banyak kita kurangin supaya nanti tumisannya tuh gak terlalu segini sekarang kita cemplungin bimbingnya bawang berambangnya aduk-aduk biarkan nanti sampai layu dan aromanya udah wangi banget kayak gini kemudian disini kita baru cemplungin jenisnya kemudian kita aduk-aduk nah kalau misalnya kalau misalnya ini kan gak usah lama-lama Flavis aduk-aduk sebentar itu udah matang kalau sudah hampir setengah matang kayak gini baru kita akan cemplungin tempe-nya terlebih dahulu toge-nya nanti belakangan aja kita cemplungin tempe-nya dulu karena toge itu kan aduk-aduk sebentar sudah matang kemudian kalau misalnya tempe-nya sudah masuk kalau misalnya kita akan makan bimbing lainnya seperti gila, garam kompet keping daprasnya juga boleh misalnya memakai nicin, kaldu ayam, kaldu bubuk kemudian kaldu sapi itu boleh banget kalau misalnya pasir yang gak suka penyedaprasnya juga boleh rasanya itu udah tetap enak banget untuk gila-nya bisa pake gila pasir ataupun gila jawa kalau sudah mau diangkat cemplungin toge-nya aduk-aduk toge itu sebentar banget matang jadi cuma diaduk-aduk berapa kali aja udah matang Flavis nah kurang lebih kayak gini Flavis ini sudah matang rasanya enak banget masih kemerius banget sekarang gak usah lama-lama lagi kita akan sajikan di meja makan dan ngambil nasi anget terus kalau misalnya aku suka banget gak pake lau apapun lagi kalau udah kayak gini tuh udah enak banget Flavis terimakasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah